Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua bagaimana kabarnya semoga selalu sehat Terima kasih sudah mengklik video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat Kali ini saya akan membuat tutorial Tas A nyaman Ini tas tangan Untuk ukurannya ini 23 cm x 16 cm Dan cocok untuk membawa atau menyimpan iPad Seperti ini Oke bagaimana cara membuatnya langsung saja kita ke tutorialnya Untuk bahannya saya menggunakan tali plastik yang lidarnya 9 mm Ini jumlahnya 36 heleng Dua warna Masih masing 18 heleng Untuk panjangnya ini 1 meter Langkah pertama ambil 1 heleng Kemudian di teguk bagian tengah Kemudian rata berjejer Secara horizontal ini Ini bisa ditekan menggunakan kayu Atau lebih mudahnya menggunakan kaki kita sendiri Yang tangan kita bisa luas Ini sebanyak 18 heleng Sekarang kita lanjut untuk hanya manyang bagian vertikal Kita ambil satu heleng Kita ambil satu heleng Yang di teguk tengahnya Terus untuk hanya menyenangkan Angkat 1 Tindih 2 Angkat 2 Tindih 2 Tindih 2 Angkat 2 Tindih 2 Angkat 2 Tindih 1 Tindih 2 Tindih 2 Angkat 2 Tindih 2 Tindih 2 Angkat 2 Tindih 2 selanjutnya ini tindih 2 angkat 1, tindih 2 angkat 2, tindih 2 angkat 2, tindih 2 angkat 2, tindih 2 angkat 1 jadi ini yang harus diperhatikan pelian tengahnya seperti ini ini nanti posisinya searah dan berurutan jika peliannya setelah ini maka yang diambil satu ini kemudian ini menyesuaikan angkaman 2 selanjutnya dua-dua selanjutnya ini peliannya yang diambil satu dan yang kesini dan kesini menyesuaikan dengan alaman dua-dua maka akan jadi searah seperti ini terus sampai jumlahnya 18 like atau pilihannya sampai ke ujung ini ujung yang ini selamat menikmati kalau pilihannya sudah sampai ujung seperti ini sudah sampai ujung berarti jumlahnya harus kita pas 18 like jadi 18 like selanjutnya tinggal kita rapi-rapikan jadi ini nanti langsung kucu kita kunci dulu oke seperti ini dasarnya pilihannya hanya tengah saja ini nanti langsung kucu atau sudut sekarang kita lanjut untuk membuat sudutnya jadi ini untuk membuat sudutnya ini langsung tekuk menjelang seperti ini tekuk menjelang menyesuaikan dengan alaman dua-dua selamat menikmati 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 saya rasa pingginnya cukup segini saja kita kunci selanjutnya dua sudut yang kedua caranya sama seperti yang tadi sudut yang pertama langsung ditekuk dan disilangkang penyaman menyesuaikan dengan penyaman dua-dua selamat menikmati sampai dindingnya sama rata dengan yang tadi selanjutnya kita rapi-rapikan dulu kita tarik-tarik selamat menikmati selanjutnya sudah rapi selanjutnya kita akan membuat tutup untuk membuat tutupnya kita urutkan dari sudut bawah ini kita urutkan ke atas seperti ini terus ini kita lanjut hanya sampai sudut yang sebelah kiri ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang bagian depan yang bagian tutup ke belakang dan untuk melibarkan dan untuk melibarkan nyaman di bagian tutupnya ini kita urutkan lagi dari sudut bawah ini selamat menikmati ini kita teguk miring seperti ini kemudian lanjut selamat menikmati sampai ke atas ini itu kita kunci di samping-sampingnya lagi selamat menikmati sudah kita kunci lagi ini untuk tutupnya untuk tutupnya ini kita tinggal dulu kita selanjutkan finishing bucat yang depan kalau belum rapi ini disamping rapi-rapi yang dulu terus untuk finishing bagian depannya dimulai dari samping ini takut miring disipkan miring ke depan seperti ini bisa disipkan sekali lagi disipkan rapi tua selamat menikmati sampai ke ujung bagian samping ini bisa api tarik-parik lagi bisa pilih tapi hati-hatikan lagi kemudian kita finishing bagian di dalam kita lancipi dulu kalau kita lancipi semua selanjutnya dimulai dari bagian samping lagi yang pertama ini kita sisipkan ke sini dulu untuk menyesuaikan bagian tutup yang paling bawahnya sekali lagi kita dua kali beropi tua kemudian selanjutnya menikuti dimasukkan selamat menikmati selamat menikmati sampai ke ujung bagian samping bagian depan sudah sekarang kita lanjut untuk finishing di bagian tutup kita tarik-tarik dulu di atas misalnya sama seperti finishing kaki atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disesuaikan dengan kemiringan ini kita yang kita ke dalam punya seperti ini selamat menikmati untuk bagian samping menyesuaikan saja dengan miringnya ini selamat menikmati kita tutup kita gunung dulu sisa sisanya seperti ini selanjutnya kita membuat kancingannya untuk kancingannya satu helai kita bagi menjadi dua atau masing-masing 50 cm panjangnya ini kita lancipin dulu bagian ujung-ujungnya kemudian keduanya kita teguk bagian tengah di silangkan seperti ini cara menyilangkannya kemudian ini teguk miring ke atas seperti ini ini melewati bawahnya seperti ini yang paling atas ini melewati bawah yang ini melewati atas ini melewati bawah seperti ini kemudian kita pasang di bagian bawah kita tentukan tengahnya seperti ini seperti ini ini yang yang kemudian kita membuat pengaitnya untuk pengaitnya sudah satu helai panjangnya 100 cm kita belah menjadi dua kemudian di teguk tengahnya semuanya langsung disilangkan seperti ini yang ini teguk miring ke atas ini teguk ke bagian dalam lalu melewati kedua ini tengah-tengah putar ke atas ini ke dalam lewati tenah kemudian ke atas seperti ini membentuk tali yang bulat seperti ini kemudian kalau panjangnya sudah dapat kira-kira 6 cm atau 7 cm ini kita gabung yang kesini seperti ini ini sisihkan di bagian ujung ini selanjutnya ini kita anyang seperti ini dengan bentuk pipih ini lewat di bawah ini lewat di atas seperti ini saja maka akan jadi bentuknya pipih seperti ini kita coba kan kalau sudah cukup kita pasang masanya enggak sisipkan selamat menikmati kita kunci saja biar lebih kencang kita kunci seperti ini jadinya ini selanjutnya kita tambahkan ini kali untuk bagian samping ini cara membuatnya sama kayak membuat pengait yang bagian ini cuman ini agak panjang tapi caranya sama saja kita pasang di bagian samping ini kita pasang di bagian samping seperti ini jadinya ini buat cantrolan kita coba untuk iPad cukup ini oke selesai sudah tutorial kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah salah kata atau bahasa yang kurang bisa dipahami jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati